Halo Sobat Rutens, balik lagi sama gue Robby dan Rutens Dan kali ini, di video ini gue mau ngasih tau nih tips-tips dan cara-cara Buat membuat mica lampu yang tadinya kuning dan kotor Bisa jadi bersih dan kaya baru lagi Mau tau gimana? Setelah yang satu ini Kalian pasti pernah kan ngalamin hal semacam kaya gini Atau mungkin sekarang kalian lagi ngalamin nih Mica lampu mobil kalian tuh warnanya kuning Nah biasanya nih, kalo mica lampu udah kotor dan menguning gitu Biasanya sih karena udah tua ya umurnya dan kayaknya 5 tahun ke atas Nah terus emang apa aja sih efek, bukan efek Apa aja sih penyebab dari mica lampu jadi warna kuning kaya gini? Biasanya sih, gara-gara tuh sering terjemur di bawah terik matahari Dan juga kotoran dan teroksidasi di mica lampu tersebut Nah, kalo didimin gini terus tuh bakal gimana? Efeknya tuh bakal jangka panjang Kalo mica lampunya burem atau menguning, menguning Otomatis kan cahaya lampu yang dikeluarin dari si lampunya itu bakal berkurang juga Nah itu bisa mengganggu pandangan kalian pada waktu malam hari Sobat Rutens Buat bikin mica lampu yang tadinya menguning jadi baru lagi Sebenernya ada banyak beberapa metode nih Pertama, itu ada yang namanya pake uap atau nano burning Terus yang kedua, itu di spray coat Dan yang ketiga, kalian bisa poles dengan mesin poles Terus yang keempat, kalian bisa dengan tangan sendiri Dan yang terakhir, kalian bisa ganti mica lampunya Dan hari ini, kita bakal ngasih tau dan bakal menggunakan 2 metode aja Yang pertama, metode dengan mesin poles Kita tuh pake mesin poles yang rotari Yang biasanya kita pake juga buat poles mobil Terus yang kedua, kita pake metode dengan tangan aja Sobat Rutens Pertama-tama, kita masuk dulu nih ke tahap persiapan Nah, di tahap persiapan ini, gue bakal ngasih tau nih Alat-alat apa aja yang bakal kita gunain Buat ngubah nih, mica lampu yang tadinya kotor dan menguning Jadi kayak baru lagi Sobat Rutens Pertama, kita siapkan mesin poles Dan busanya, kita pake pad yang ukuran 2 inch Terus, backpadnya ukuran 1,5 inch Terus, kita juga siapkan amplas dengan ukuran 1500 Terus, juga ada lakban kertas Spons, lap microfiber Dan pastinya, nutens, jester Setelah alat-alat kita udah siapin Sekarang kita masuk ke proses pencucian Nah, di proses pencucian ini, kita bersihin nih mica lampunya Fungsinya buat apa? Buat ngilangin kotoran-kotoran yang ngempel di mica lampu Tapi kalian perlu tau, di proses pencucian ini Kita gak bisa ngebuat mica lampunya langsung bening Kayak baru lagi Sobat Nutens Sekarang kita masuk ke tahap detailing Seperti yang tadi gue bilang nih Kita memakai 2 metode Yaitu metode mesin poles dan juga dengan tangan sendiri Sobat Nutens Yang pertama, kita akan ngebersihin mica lampu dengan mesin poles Nah, proses pembersihan dengan mesin poles ini Pertama-tama kita akan melakukan proses yang namanya Pengamplasan Sobat Nutens Pertama, kita lakban nih bagian budi yang di sekitar mica lampu Fungsinya untuk apa? Biar busapet itu saat proses mesin poles Tidak terkena di bagian budi Takutnya malah terjadi kebotakan pada bagian budi kalian Lalu, kita bisa ambil nih amplas ukuran yang 1500 Nah, pada proses pengamplasan ini Sobat Nutens bisa melakukan pengamplasan dengan metode searah aja Fungsinya biar apa? Biar kita tau nih bagian-bagian mana aja yang udah teramplas Dan pada saat proses pengamplasan Kalau, bukan kalau, sebisa mungkin Kalian jangan lupa tuh ditambahin air Itu buat mencegah terjadinya kebotakan pada mica lampu kalian Dan menghindari juga panas Sobat Nutens Nah, setelah di amplas secara merata Terus gimana nih kita bisa tau Apakah amplasnya itu udah rata atau belum Kalian bisa lihat nih dari kondisi buramnya mica lampu Kalau kondisi mica lampunya itu udah rata Buram semua, berarti proses pengamplasan itu merata Dan jangan lupa, setelah proses pengamplasan Kalian cuci lagi tuh mica lampunya Jangan sampai ada bekas-bekas amplas yang nempel di mica lampu tersebut Sobat Nutens Jika setelah tahap pengamplasan selesai Kita masuk ke tahap pemolesan nih Kita bisa menggunakan Nutens Jester Pada pengaplikasian untuk membersihkan mica lampu yang kuning Ke bagian pad mesin polesnya Sobat Nutens Saat proses pemolesan pakai Nutens Jester Kalian juga bisa nih melakukan pengaplikasian dengan Nutens Slip Nut Nah Nutens Slip Nutan ini buat apa? Jadi saat kalian menggunakan Nutens Jester dengan mesin poles Itu kan pasti ada cepatan-cipratan dari Nutens Jester tuh Yang keluar atau terpental-pental ke arah bodi mobil kalian Nah Nutens Slip Nut itu bisa buat ngebersihin Sisa-sisa cipratan-cipratan yang keluar-keluar tuh Dan nempel ke bodi mobil kalian Dan sebagai pengingat nih buat Sobat Nutens Kalau belum terbiasa menggunakan mesin poles Lebih baik jangan menggunakan mesin poles Seperti yang tim Nutens pakai nih Karena emang kalau belum terbiasa menggunakan mesin poles itu Takutnya malah terjadi kebotakan di mica lampu Yang ada clear coat yang ada di mica lampu Malah jadi hilang dan malah jadi rusak Mica lampunya Sobat Nutens Dan sekarang kita masuk ke metode kedua nih Kita bisa menggunakan tangan Nah jadi Sobat Nutens bisa langsung menggunakan Nutens Jester Ke bagian mica lampu yang udah menguning atau kotor Terus bisa kalian aplikasikan dengan microfiber Nah penggunaannya juga emang agak perlu tenaga yang besar ya Karena kan untuk menghilangkan mica lampu yang menguning itu Juga butuh tenaga yang besar Nah saran buat Sobat Nutens Jika lampu mica Sobat Nutens udah menguning parah banget Gue sih nyaranin ya kalau buat ngilangin atau ngebersihin mica lampu yang udah kuning banget Pakai tangan itu mungkin akan susah Karena kan beda mesin dengan tangan Karena kalau prosesnya dengan tangan pasti butuh tenaga yang lebih besar Jadi gue sih lebih nyaranin kalau udah nguning yang nguning parah Enakan sih pakai mesin poles Sobat Nutens Nah jadi daripada nunggu nguning parah Mendingan dari sekarang udah kita cicilah itu bersih-bersihin Daripada nunggu nguning dan susah buat dihilangin Ya nggak Sobat Nutens Oke sekarang tahapan detailing udah kelar Nah lu bisa ngeliat nih hasil dari dua metode itu Nah gimana Sobat Nutens hasilnya? Bersih kan? Tapi ya emang ada perbedaan sih ya Kalau penggunaan dengan mesin poles dan dengan tangan Kalau yang dengan mesin poles otomatis bersihnya itu lebih bersih lagi dan lebih kayak baru lagi Beda dengan penggunaan tangan Karena tangan dan mesin itu nggak bisa dibandingin kayak gitu Sobat Nutens Nah kenapa sih kita ngasih tau nih dua metode ini? Karena kita mau ngasih tau nih kalau Nutens gesture itu juga bisa digunain dengan mesin poles Tapi kalau kalian nggak punya mesin poles kalian juga bisa nih gunain Nutens gesture dengan tangan dan microfiber Jadi nggak ada alasan lagi kalau kalian males buat ngebersihin Mika Lampu mobil kalian Oke jadi sekarang kalian udah tau kan gimana ngebersihin Mika Lampu yang tadinya udah menguning dan sekarang jadi terlihat kayak baru lagi Kalian bisa melakukan kegiatan ini saat kalian luang dan juga waktunya free Dan sayang juga kan udah beli mahal-mahal tapi malah nggak dirawat Dan apalagi permasahan Mika Lampu ini bisa panjang kan ke depannya Kan nggak enak kalau malem-malem kita ngendarin mobil Tapi cahaya lampu malah redup atau berkurang Ganggu juga tuh buat kalian Sobat Nutens Dan kalau kalian punya saran atau tanggapan mengenai pembersihan Mika Lampu Kalian bisa komen di kolom komentar Dan kalau ternyata video ini bermanfaat buat kalian Kalian juga bisa sebarang video ini ke teman-teman kalian Dan bisa saling tau gimana cara buat ngebersihin Mika Lampu yang udah menguning Dan gue Robby dari Nutens Sampai jumpa di video berikutnya